Intip momen Echa Aura dan Boyen jenguk Desta di rumah sakit. Penyiar dan presenter kenamaan Indonesia, Deddy Mahendra Desta yang akrab di Sapa Desta kini diketahui tengah dirawat di rumah sakit, informasi tersebut ia sampaikan langsung melalui Instagram story-nya. Kondisi kesehatan Desta ini membuat banyak rekan artis yang menjenguknya di rumah sakit, tak terkecuali Echa Aura dan Boyen, kabar terkait kondisi kesehatan Desta ia sampaikan melalui akun Instagram pribadinya atdesta80s pada Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, dalam unggahan Instagram story-nya, Desta membagikan foto tangannya yang tengah diinfus dengan latar belakang selimut berwarna putih di atas ranjang rumah sakit. Dalam unggahan Instagram story tersebut, Desta juga mengisyaratkan bahwa ia tengah menderita penyakit demam berdarah atau DBD, hal tersebut diketahui lantaran ia menyantumkan emoji gambar nyamuk dalam caption-nya. Walaupun sedang berada dalam kondisi kesehatan yang buruk, Desta tetap berusaha untuk mengambil hikmah dari peristiwa tidak menyenangkan yang menimpanya ini. Finally, yang bisa membuatku istirahat sejenak, tulisnya sebagai caption dikutip dari atdesta80s pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Mengetahui kondisi kesehatan Desta yang buruk hingga membuatnya harus dirawat di rumah sakit, banyak kerabat dan rekan kerjanya yang menjenguk sebagai bentuk kepedulian dan bentuk dukungan moral kepada Desta. Tak hanya ketiga anaknya, Megumi, Misha dan Miguel bersama dengan sang mantan istri, Natasha Rizky saja, komedian Boyen dan Echa Auraja Pasal juga tampak menjenguk salah satu anggota geng motor terprediksi tersebut. Echa mengunggah foto yang memperlihatkan dirinya dengan Boyen ketika tengah menjenguk Desta. Dalam foto itu, Desta terlihat sedang terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Sementara Echa dan Boyen berdiri di samping tempat tidur Desta, ketiganya tersenyum manis ke arah kamera. Yang mul cepat sembuh atdesta80s at Boyen Pesek, tulis Echa Japasal dalam keterangan Instagram story-nya dikutip pada Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024, unggahan Elsa Japasal tersebut lantas diunggah ulang oleh Boyen dalam Instagram story-nya. Boyen turut mendoakan Desta agar lekas sembuh dan bisa kembali beraktifitas seperti sedia kalat. Cepat sembuh kesayangan kita yang mulia atdesta80s yu sehat lagi pede kangen palu tubang, tulis Boyen sebagai caption. Terima kasih telah menonton!